Intro Hari ini kita akan belajar tentang Bagaimana kita bisa share the goodness of God Bagaimana kita bisa menceritakan Kebaikan-kebaikan Tuhan Dalam hidup kita Dunia sedang cemas Dunia sedang membutuhkan Berita yang menguatkan Berita yang membangkitkan Berita yang menghibur Berita yang menceritakan kebaikan Tuhan Next Sudara ada cerita yang dikehendaki oleh Tuhan Ini pilihan di tangan kita Sudara pakai mulut sudara untuk menceritakan apa Yang Tuhan kehendaki adalah Seperti ini Perfirmanlah Tuhan kepada Musa Pergilah menghadap Fir'aun Sebab aku telah membuat hatinya Dan hati para pegawainya Berkeras Karena Fir'aun mengeraskan hati Maka Tuhan Menambah Mengeraskan Supaya aku mengadakan Dan tanda-tanda mujijat Yang kubuat ini diantara mereka Sudara ini adalah Rencana Tuhan Pada waktu bangsa Israel Mau dilepaskan Dari Mesir Ini ayat satu Ayat duanya sudara Ini belum Terjadi Waktu itu tulah Apa ya Belalang atau apa Dan supaya engkau Dapat Apa Bapak Ibu? Menceritakan Berhatiin Kepada anak cucumu Bukan cuma anak Anak cucumu Bagaimana aku mempermainkan orang Mesir Dan tanda-tanda mujijat mana Yang telah kulakukan diantara mereka Supaya kamu mengetahui bahwa Akulah Tuhan Sudara Tuhan memberikan perintah kepada Musa Bukan hanya melepaskan bangsa Israel Tapi Musa diberi tugas Kamu harus ceritakan kepada anakmu Nanti anakmu Kepada cucumu Bagaimana aku mempermainkan orang Mesir Kalau Bapak Ibu mendengar Membaca Kesaksian itu mengalahkan iblis Itu sebetulnya ini Sudara Kalau mulut kita Menceritakan tentang hebatnya Tuhan Mulut kita Menceritakan tentang kebaikan-kebaikan Tuhan Mulut kita Menceritakan yang dikehendaki Tuhan Ada sebuah perkenanan yang luar biasa Apalagi dalam sikon seperti ini Dunia menghadapi hal-hal yang tidak pasti Ini yang harus kita kerjakan Bapak Ibu Satu tawari Ceritakanlah apa Bapak Ibu Kemuliaannya Di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatan yang ajaib di antara sekuluh Segala suku bangsa Sebab besar Tuhan dan terpuji sangat Lebih dahsyat daripada segala Allah Coba Bapak Ibu renungkan Berapa banyak orang yang sudah kita tolong melalui cerita kita Atau berapa banyak orang yang marah Orang yang jengkel karena cerita kita Cerita yang tidak membangkitkan Cerita yang tidak menguatkan Makanya saya penampilkan saudara Multimedia Media Ini bisa dipakai untuk Tuhan Bisa untuk setan Kalau sudah lagi benci Marah sama orang Masukin di PP Masukin di grup Masukin dimana Ngomong aku lagi benci gini-gini Sama majikannya Sama temannya Itu saudara sedang menceritakan Pekerjaan setan Surat sedang menebarkan Ruh kepahitan Ngeri sekali Jadi Ayo Bapak Ibu Ini tahun P Tahun mulut Nanti minggu depan saya lanjutkan Kalau omongan saudara tidak sesuai Dengan apa yang Tuhan inginkan Habis hidup kita Sungguh Saudara lebih tertarik mana Cerita tentang kesalahan orang Cerita tentang kejelekan Atau cerita tentang kebaikan Tuhan Hebatnya Tuhan Anak cucumu Artinya apa Harusnya anak saudara Lebih rohani Dari saudara Lebih diberkati Dari saudara Cucu saudara Lebih diberkati Dari anak saudara Terus Grafik kita naik Yang pertama saya katakan Kalau hidup kita seperti itu Tapi kalau mulut saudara dipakai Bukan yang untuk Tuhan Ngeri Next Mengapa Daud Dan anak buahnya Daud Tuhan tuh seneng banget Daud itu punya saudara Tiga triwira Tiga triwira Perang Tapi dia punya Tiga triwira rohani Pemusik WL Worship leader Namanya Heman Asaf Yedutun Kenapa Kenapa saudara Mereka dijagai Oleh Tuhan Untuk Menceritakan Bukan yang lain Lihat Ceritakanlah Apa Bapak Ibu Kemuliaan Tuhan Bukan kemuliaan diri kita Di antara Bangsa-bangsa Ini ayatnya Tadi sama Tawari Dan perbuatan-perbuatan Yang ajaib Di antara Segala suku bangsa Sebab Tuhan Maha Besar Terpuji sangat Ia lebih dasar Bersikala Allah Diulangi sudah Di kitab pasmur Aku mau menceritakan Tentang ketetapan Tuhan Ia berkata Kepadaku Anakku engkau Engkau telah Kuperakan hari ini Ini Nubuat tentang Tuhan Yesus Mulai Kotbah Cerita tentang Keselamatan Untuk pemimpin Biduan Menurut lagu Mud Laban Masmur Daud Ini Daud Importasikan Kepada Yedutun Heman Dan Asaf Aku mau bersyukur Kepada Tuhan Dengan segedap hatiku Aku mau Apa Bapak Ibu Menceritakan Segala perbuatan Kepada Tuhan Kalau saudara Kenal hati Daud Kenapa Tuhan Suka sama dia Dia membunuh Suami orang Dia rebut Istrinya Nilainya Merah Padam Tidak ada nilai Nilai lainnya Yang kalau saya bilang Nilainya A Ada sembilan nilai A Dan satu D Tuhan Tuhan gak bisa Lihat kelemahannya Sudara Kita harus Ngerti Anak Cucu Akan beribadah Kepadanya Dan akan menceritakan Tentang Tuhan Kepada angkatan Yang akan datang Sudah lihat Ini pengennya Tuhan tuh begitu Supaya anak kita Lebih diberkati Dari kita Kalau kita orang tua Banyak salah Didik anak kita Menjadi orang Yang lebih baik Dari kita Mulutku Lihat Bapak Ibu Akan Apa Menceritakan Keadilanmu Keselamatan Daripadamu Sepanjang hari Lupa Bapak Ibu Bangin Sebab aku Tidak dapat Menghitungnya Ini yang Membuat Tuhan tuh Suka luar biasa Berdoa Sudara dunia Sedang bingung Dunia sedang Cemas Saya bilang Ayo doa Berdoa Ya mau apa Sudara Saya bilang Ayo lawan Pemerintah Enggak lah Saya ngomong Oh iya Memang itu Pemerintah Tidak bener Gini Jangan lah Ayo kasih Kata-kata Yang menenteramkan Yang menguatkan Gereja Jangan bertambah Membuat salah Jangan membuat Kejahatan Makin bertambah Kasih Kasih Makin berkurang Sudara Enggak bisa keluar Duit Atau pelit Yaudah Pakai mulut Sudara Enggak bisa Ya doa Bener-bener doa Kadang-kadang kita Keliru Kita bilang Eh doain dia Doain dia Padahal bukan doain Itu gosip Dia lagi begini Loh doain Next Next Bagaimana kita bisa Menceritakan kebesaran Tuhan Enggak bisa Sudara Lihat ada caranya Masmur dikatakan Tetapi aku Aku suka Dekat Dengan siapa Bapak Ibu Dengan Tuhan Aku menaruh Tempat pelindunganku Pada Tuhan Supaya dapat Menceritakan Segala pekerjaannya Kalau sodara Enggak deket Sama Tuhan Baca Alkitabmu Kurang Saat tedumu Tidak baik Deklarasi tidak Sudah lihat kemarin Di hari kemis Luar biasa Pada waktu kita Deklarasi Perkataan-perkataan Firman yang positif Itu seperti Membersihkan Kotoran Hadirat Tuhan Luar biasa Semua orang Jabri ke saya Itu kebaktian Yang berbeda Saya gak capek Sudah Sampai Berapa ratus Saya terus Ngomong lebih keras Lebih keras Lebih keras Supaya mulut kita Terbiasa ngomong Yang positif Ngomong firman Bukan ngomong Yang lain Aku suka Dekat Kepada Tuhan Sudah deketnya Sama siapa Kalau kau Dekatnya sama Orang yang terluka Orang yang pahit Hidup bukan jadi pahit Kami tidak Hendak sembunyikan Kepada anak-anak mereka Tetapi kami akan Ceritakan kepada Angkatannya kemudian Puji-pujian Kepada Tuhan Kekuatannya Perbuatan yang ajaib Yang telah dilakukannya Inilah tugas Sudara Teman SMA saya Orang Tegal Dia tahu Pada waktu saya Marah sama Ayah saya Saya bilang Nanti kalau Papaku datang Kamu bantuin Aku ya Keroyok Papa saya Dia tahu Betapa sakitnya Saya Dia bilang Aku gak Mau Kalau lawan Orang lain Aku mau bantu Tapi lawan Bapakmu Aku gak Mau Pada waktu saya Bertobat Saya ketegak Saya cari Sudara Keketemu Pada waktu saya KKR sama Papetus Agung Sama Buiin Dia datang Sudara Dia datangin saya Dia bilang Kamu kok bisa sih Saya bilang Kamu juga bisa Mau tak doain Mau Saya doain Baru dua bulan Lalu meninggal Sudara Saya sudah ajak dia Untuk percaya Tuhan Dia lihat Bagaimana Kamu bisa Saya bilang Aku gak bisa Tuhan Sudara kita perlu Cerita Tentang Kebaikan Kebaikan Tuhan Share The goodness Of God Next Kenapa Kemarin Saya cerita ini Sudara Karena ini Tuhan Suka Pada waktu Bangsa Israel Berdoa Nyembah Tuhan Diam Tidak ngapa-ngapain Orang Mesir Kelompok Begitu banyak Mereka menyerang Sudara Kalau setiap kita Ke Israel Ada satu orang Local Guide Selalu Cerita ini Dia bilang Elohimku Yahweh Luar biasa Kenapa Karena dia ngalami Dia jadi tentara Tahun 73 Dia bilang Pada waktu kami Diserang Dengar suara Apa namanya Meriam dan sebagainya Kami sedang Doa lu Sedang disinakok Tapi yang luar biasa Imam besarnya Rabi Selesaikan Selesaikan Tetap Nyembah Tetap Berdoa Dan beri persembahan Baru itu pergi Mereka cari tank Mereka cari senjata Bayangin Tapi lihat sejarah Siapa yang menang 12 negara Lawan sesatu Yang support Amerika Dengan senjata Sudah ada Bukan dikirim Dari Amerika Kirim Ini lagi perang Dikirim Tidak ada waktu Ini yang support Empat negara Hebat Sudah baca Di google Baca Siapa yang menang Makanya Kalau saya ke Israel Setiap Sudah ketemu Dia mesti cerita Tuhan Kita Luar biasa Yang percaya katakan Jangan bosan Bapak Ibu Cerita Ini loh Dikroyok Dari mana-mana Kroyok Israel Terhimpit Tempatnya Kecil Tentaranya Kecil Satu Banding Sepuluh Senjatanya Jauh Tapi Sejarah Membuktikan Lebih baik Cerita Gini Bapak Ibu Ini Tuhan Seneng Ingat Tuhan 73 Saudara Kalau ada Peristiwa Itu Tuhan Selalu berkesan Makanya Tuhan Bilang sama Musa Eh ceritain ya Bagaimana Bagaimana Aku Mempermainkan Ceritain ya Tahun 73 Nah Ini cerita Yang tidak Degendaki Tuhan Yang salah Tadi bagi setelah Kotbah Ada yang banyak Yang tanya Maka Ham Bapak kanan itu Melihat aurat Ayahnya Lalu Diceritakannya Kepada kedua Saudaranya Saudara Tidak Tidak sengaja Ham Lihat aurat Ayahnya Memang Ayahnya Salah Dia minum Anggur Mabok Tapi Tidak harus Tidak seharusnya Diceritakan Ini Saudara Ngeri Kesalahan Ham Itu dua Pertama Tidak Boleh Menceritakan Yang kedua Hierarki Ayahnya Lebih tinggi Dari Ham Yang ketiga Dinilai Tuhan Hidup orang tuanya Tetap lebih baik Dari Ham Makanya hati-hati Kalau saudara Ngomongin orang Orang itu Lebih benar Dari saudara Kena Makanya Daud Dia tahu Saul Sudah ditinggalkan Tapi dia Aku tidak Mau mengatahi Aku tidak Mau menjama Karena dia Tidak tahu Siapa tahu Tuhan Menilai Saul Lebih benar Dia Panah merebut Istri orang Ini Hati-hati Ada dosa Yang mendatangkan Maut Ada dosa Yang tidak Mendatangkan Maut Berkatalah Ia terkutuklah Kanaan Kanaan Tuhan Hendaklah Yang menjadi Hamba yang paling hina Dari saudaranya Saudara Kena Akibat Saya tadi bagi cerita Sudah Saya adalah orang Yang paling banyak Salah Saya kalau nyetir mobil Banyak salah Di tol itu Aturan 100 km per jam Aturan Tapi saya Jujur Saya tidak Pernah bisa Menuruti Andi itu Kalau nyetir 110 Kadang 120 Saya bilang Ditambahinlah Kenapa Kosong Melombong Tambahin Hanya dia berani 140 130 Turun lagi 120 Kalau sama Andre Aku lebih berani Ini pakai Mersin 180 180 Dari 200 Bentar Dari Saya banyak Salah Bapak Ibu Saudara mungkin Hebat sekali Saya pernah Saudara Jalan tidak putus Saya balap Set Ketangkep Ya saya bilang Oke Tilang Oke Saya salah Kenapa Kosong Saya Kalau dari Jogja Kemarin Ke Jogja Itu Terk Saudara Ada Delapan Pelan-pelan Semua Di sebelah Kanan Kemarin Dari Jumat Di tengah-tengahnya Ada Pembatas Saya tidak Mungkin Balap Dari Kanan Saya tahu Aturan Tidak Boleh Balap Dari Kiri Mungkin Saudara Bisa tunggu Terus Di belakang Terk Itu Sampai Delapan Terk Saya Banyak Salah Maka Dari Itu Saudara Ayo Lebih Baik Kita Introspeksi Diri Kita Masing-masing Kita Banyak Keliru Banyak Salah Saya Banyak Tuhan Aku Tidak Bisa Menghakimi Siapong Saya Banyak Salah Tapi Nilai-nilai Lain Saya Tidak Boleh Salah Saya Memilih Hidup Jadi Berkat Ini Salah Contoh-contoh Yang Salah Lalu Berkatalah Delilah Kepada Simpson Ceritakan Akhirnya Kepadaku Karena Apakah Kekuatan Demikian Besar Dengan Apakah Kau Harus Dikat Sesungguhnya Engkau Telah Mempermainkan Aku Membawain Aku Sekarang Ceritakan Sudara Jangan Cerita Tentang Kehebatan Jangan Curi Kemuliaan Tuhan Cerita Kelemahan Mu Cerita Tuhan Lebih Hebat Dari Kelemahan Mu Halo Yang Percaya Katakan Ini Sudah Pada Waktu Saya Kakak Ritegal Teman Saya Dateng Dia Belang Aku Tidak Percaya Aku Ingat Waktu Dikos Waktu Kamu Mau Hantem Bapakmu Saya Belang Kamu Tadok Ain Mau Mau Dua Tiga Belan Yang Lalu Dia Meninggal Kena Sakit Jantung Bukan Corona Saya Dateng Ketemu Istrinya Ketemu Anaknya Buka Rumah Makan Saya Dateng Memberkati Mereka Istrinya Bilang Dia Ceritain Tentang Nama Suaminya Dia Banyak Cerita Tentang Kamu Dia Certa Tentang Saya Dia Aku Bersyukur Suami Kudang Pernah Mau Jadi Kristen Pertama Kali Dateng Gara Gara Petrus Adikotba Dan Dia Mau Didoakan Ayo Bapak Ibu Pilih Jadi Berkat Halo Pilih Jadi Berkat Ini Sudara Bagaimana Mereka Dapat Berseru Kepadanya Mereka Tidak Percaya Padanya Kepada Dia Pada Tuhan Yesus Bagaimana Mereka Percaya Pada Tuhan Yesus Jika Mereka Tidak Mendengar Tentang Yesus Jika Tidak Ada Yang Memberitakannya Dan Bagaimana Mereka Dapat Memberitakannya Jika Mereka Tidak Ditus Seperti Tentang Betapa Jeleknya Kedatangan Mereka Yang Membawa Kabar Baik Betul Betul Betapa Apa Indahnya Karena Mereka Membawa Kabar Baik Bapak Ibu Beri Kabar Baik Saya Kedokter Gigi Sama Istri Saya Di Purwokerto Tahu Tahu Dokternya Cerita Sedikit Sudara Tentang Keluarga Bunin Langsung Bilang Kita Jangan Pulang Kita Harus Menang Ke Dokter Itu Saya Cerita Sudara Saya Berang Pak Dokter Bapak Mama Saya Dulu Bercerai Tapi Saya Memilih Mengampuni Jadi Akhirnya Sudah Setelah Selesai Saya Anjir Saya Doakan Ayo Bapak Ibu Berapa Banyak Orang Yang Ditolong Oleh Cerita Kita Berapa Banyak Bapak Ibu Pergilah Jadikanlah Semua Bangsa Muridku Jangan Jadikan Semua Bangsa Jadi Pahit Baptislah Mereka Dalam Bapak Anak Dan Roh Kudus Ajar Mereka Melakukan Segala Sesuatu Yang Telah Kuperintahkan Yang Dia Ajarin Yang Di Tuhan Suruh Kepada Sudah Ajari Ajari Ngampuni Ajari Ajari Omongan Yang Benar Ajari Menguatkan Ketahuilah Aku Menyertai Kamu Senantai Sebat Akhir Zaman Demikian Juga Kamu Apabila Kamu Telah Melakukan Segala Sesuatu Yang Ditugaskan Dapatamu Hendak Kamu Berkata Kami Adalah Ayo Baca Bersama Saudara Yang Merah Dua Tiga Kami Adalah Hamba Hamba Yang Tidak Berguna Kami Hanya Melakukan Apa Yang Kami Harus Semua Yang Kita Bisa Kerjakan Karena Tuhan Yang Sepakat Katakan Kalau Kau Bisa Kuatkan Orang Engkau Bisa Tolong Orang Engkau Bisa Berapa Banyak Suami Mau Cerai Setelah Dia Dengar Cerita Saya Gak Jari Cerai Tadi Pagi Ada Orang Gede Tinggi Saya Gak Tahu Siapa Toto Datangin Saya Pak Saya Samuel Saya Mantuknya Pak Lili Berparakan Bapak Kemarin Waktu Saya Sakit Covid Semua Rumah Sakit Menolak Dia Bapak Saya Berterima Kasih Bapak Mau Doain Saya Dia SMA Saya Pak Saya Minta Didoakan Karena Rumah Sakit Semua Menolak Saya Saya Tidak Bisa Makan Saya Doain Sudara Dia Berang Pak Begitu Bapak Selesai Doa Istri Saya Kasih Makan Sepanci Pak Saya Makan Besoknya Ada orang Bilang Ini rumah Sakit Ada Bisa Masuk Satu Orang Dia Saya Tolak Saya Sudah Disembuhkan Oleh Tuhan Yesus Itu Yang Harus Sudara Kerjakan Saya Oh Kamu Yang Namanya Samuel Dia Berang Pak Begitu Pak Pak Telefon Saya Dikasih Makan Sepanci Saya Makan Sebelum Itu Cuma Satu Sendok Satu Sendok Sudara Banyak Orang Susah Ayo Pakai Mulut Kita Kemarin Ada Dua Dokter Suami Istri Waduh Kita Diberkati Istrinya Sudah Tahu Dia Dokter Pinter Wisudawan Terbaik Tapi Sudah Bisa Lihat Tidak Sombong Dan Yang Ajaib Waktu Suaminya Datang Ke rumah Tak Ajak Sarapan Dulu Dia Cerita Dan Tadi Dijelaskan Lagi Saya Baru Lebih Tau November Tahun Lalu Tau Tau Istrinya Dokter Ahli Cancer Dia Penciuman Ilang Waktu Itu Sudah Rumah Sakit Untuk Tes Antigen 300 Dan Orang Takut Sama Sama Takut Ke rumah Sakit Takut Dokter Yang Di rumah Sakit Super APD Jadi Mereka Berdua Berunding Rumahnya Kecil Kamar Mandi Cuman Satu Dia Beli Antigen Dia Tes Istrinya Betul Kena Itu Dia Di kamar Sendiri Jadi Kalau Mandi Dia Belong Saya Dulu Sama Anak Mandi Setelah Mandi Terus Isi Saya Masuk Mandi Terus Keluar Semprot Semua Yang Menarik Sudara Dia Lihat Sisanya Demikian Banyak Dia Masukin Di WA Karena Dia Lagi Bergumul Dia Lulusan Dari Filipin Tapi Disini Enggak Diakui Harus Kuliah Penyesuaian 120 Atau 140 Juta Harus Kuliah Penyesuaian Namanya Dia Tidak Punya Duit Ini Perhatikan Sudah Hati Dia Pengen Nolong Pada Waktu Orang Semua Takut Ke Rumah Sakit Pada Waktu Dokter Dokter Juga Takut Dia Masukin Di PP WA Dia Dia Belang Kalau Ada Yang Butuh Tes Antigen Saya Mau Datang Ke Rumah Saudara Luar Biasa Ada Temennya Yang Baca Dia Datang Dia Cuma Pakai Masker Biasa Tanpa APD Dia Tes Tes Orang Yang Didatengin Itu Gak Enak Karena Gak Enak Dia Tahu Rumah Sakit 300 Ribu Ya Dia Kasihlah Di bawah 200 Ribu Saudara Dia Tidak Memberi Memberi Tarif Tapi Orang Yang Memberi Ngerti Bapak Ibu Dia Ngomong Eh Gak Usah Ke rumah Sakit Ada Dokter Dia Bisa Buat Kasih Surat Dia Dokter Cuman 200 Ribu Saudara Milih Mana Ke rumah Sakit Takut Kena Banyak Penyakit Hanya Dia Pilih Orang Itu Diundang Dokter Diundang Saudara Tahu Berapa Dari November Sampai November Sampai Juni Dua Ribu Orang Tapi Luar biasa Saudara Dia Waktu kegang Orang miskin Dia bilang Terserah Mau bayar Bapak Dia Tahu Satu Alat Cuman 30 Ribu Dia bilang Dan hari Itu Dia kumpul Ratusan Juta Dia bisa Kuliah Sekarang Di Jogja Tuhan Kita Ajain Amin Bapak Ibu Hatinya Baik Dulu Kalau Hatimu Jahat Yang keluar Di mulut Jahat Kalau Hatinya Baik Dia pengen Nolong Orang Orang Yang ditolong Kok kamu mau dateng Aku gak usah Ke rumah sakit Kamu mau dateng Dan wajar Di rumah sakit 300 Dia kasih 200 Dan dia cerita Eh Kalau kamu ini Bayangin Dari November Sampai Juni Dua ribu Orang Saudara Lihat Coba Dua ribu Kali Dua ratus Berapa 400 Juta Dipotong 30 77 Dus Di habis Saya mau beritahu Saudara Jangan takut Hari depan Tuhanmu Ajaib Amin Yang kau cek Adalah dirimu Hati Dia baik Dia pengen Tolong orang Saya waktu denger dulu Pak Benny Dari Kalimantan Juga begitu Hatinya baik Kalau hatimu Jahat Yang dimuljat Hatimu baik Perbuatanmu Jari baik Dan kalau Tuhan suka Dia akan buka pintu Untuk semua Kehidupanmu Yang percaya katakan Mari kita berdiri Kita mengucap syukur Kepada Tuhan Terima kasih telah menonton Terima kasih.